Ketepatan identitas pasien identifikasi O nama ihwan untuk laki-laki, o nama ahwat untuk perempuan Macam-macam gelang identifikasi Gelang merah jambu untuk pasien perempuan Gelang biru untuk pasien laki-laki Stiker warna kuning untuk resiko jatuh Stiker warna merah untuk pasien alergi Stiker warna ungu untuk DNR Do not resuscitation menolak RGP 2. SKP 2 Komunikasi efektif Komunikasi by phone dengan SBAR dan buktikan Degen TBA Kajenis terah terima handover di dalam rumah sakit Dengan teknik komunikasi SBAR situation Background, Assessment, Recommendation O pada saat terah terima handover di ruangan O Antar berbagai tingkat pelayanan di dalam RSO Dari unit rawat inap ke unit penunjang Seperti keradiologi, laboratorium Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Pelaporan nilai kritis dalam 30 menit Mulai dari nilai keluar sampai ke DPJP 3. Standar SKP 3 Keamanan obat yang perlu diwaspadai Memberikan obat minimal dengan 6 benar Benar pasien, benar obat, benar dosis benat rute, benar waktu, benar dokumentasi obat yang perlu diwaspadai Terdiri dari Obat risiko tinggi yaitu obat yang bila terjadi kesalahan error dapat menimbulkan kematian kecacatan seperti insulin, heparin, kemoterapetik Obat yang nama Kemasan Labelnya kelihatan sama atau terdengar sama L.O.P. Alike Saun Alike atau L.A.S.A. atau nama obat rupa ucapan mirip N.O.R.U.M Elektrolit konsentrat tertentu KCL Mekso NACO3 Knuckle 9% deobel cek untuk obat high alert dilakukan di farmasi dan juga dirawat inap 4. SKP 4 Tepat lokasi Tepat prosedur Tepat pasien operasi beri tanda marking di tempat lokasi operasi dilakukan oleh DPJP Dengan melibatkan pasien dilakukan verifikasi praoperasi O benar pasien Prosedur Dan CCO dokumen klinis yang diperlukan telah tersedia O peralatan medis yang diperlukan telah tersedia dilakukan surgical safety checklist yaitu O dilakukan sign in sebelum pasien di anestesi O dilakukan time out sebelum incisi dimulai Benar pasien Benar prosedur Benar CCO dilakukan sign out setelah operasi selesai atau DRR Benar tindakan Kelengkapan alat Kasa Jarum Pelabelan specimen Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 SKP 5 Kebersihan tangan hand wash dalam 40-60 detik Dengan menggunakan sabun antiseptik air mengalir hand rub dalam 20-30 detik Dengan menggunakan cairan berbasis alkohol Bila sudah 5x pakai hand rub selanjutnya hand wash pada waktu cuci tangan arlogi Cincin Gelang harus dilepas 5-5 momen cuci tangan adalah 1. Sebelum kontak pasien 2. Sebelum tindakan aseptik 3. Setelah kontak pasien 4. Setelah kontak darah dan cairan tubuh 5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien hand wash 6 rubel Rusia langkah yaitu Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 SKP 6 Kurangi cedera akibat jatuh pengukuran risiko jatuh menggunakan metode Hamti-damti Untuk pasien anak skala morse Untuk pasien dewasa get up and go test Untuk pasien poliklinik Ontario Untuk pasien geriatri perawat memasang stiker kuning pada gelang pasien rawat inap Atau pita kuning pada pasien rawat jalan rangkuman bab HPK untuk melindungi dan mengedepankan hak pasien dan keluarga sesuai UURI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yaitu dan PMK 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien hak pasien pasien berhak Terima kasih atas Kata putih Kenapa putih Kenapa putih Mereka putih Mereka paham Kata putih Kan Berbuat Berbuat chops Ant pet Tahu info tata tertib dan peraturan tahu informasi hak kewajibannya mendapat layanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi mendapat pelayanan bermutu pelayanan yang efektif efisien. Hindari kerugian mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan memilih dokter kelas rawat minta konsultasi dokter lain 2N Opinion mendapat privasi mendapat informasi diagnosis terapinya memberikan persetujuan atau penolakan tindakan media didampingi keluarga saat keadaan kritis menjalankan ibadah sesuai agama memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya mengajukan usul. Saran dan perbaikan menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai agama menggugat dan menuntut RS atas layanan yang tidak sesuai standar mengeluhkan pelayanan RS yang tidak standar ke media cetak elektronik bahan rangkuman akreditasi RST 2022 bahan rangkuman akreditasi RST 2022 KEW AJIBAN pasien patuhi peraturan RS gunakan fasilitas resdegen terjawab hormati Pak Pasien. Pengunjungan dan pegawai RS beri info yang jujur. Lengkap dan akurat TTG Kesehatannya beri info kemampuan finansial dan jaminan kesehatannya patuhi rencana terapi yang set disetujui terima segala konsekuensi atas keputusan menolak rencana terapi beri imbal jasa atas pelayanan penting diingat bahwa. Pasien berhak atas privasi pasien harus aman dari pencurian dan kekerasan fisik dan verbal pasien di ruang yang terpencil harus diawasi CCTV RS mengidentifikasi hambatan komunikasi pasien bahasa. Budaya, difabilitas RS menghormati nilai dan kepercayaan pasien RS menghormati keinginan pasien menolak menghentikan terapi karyawan pengunjung keluarga pasien dan tamu harus mengenakan identitas IDKR KOMPLAIN dapat diajukan secara langsung kepada petugas customer service dan dapat dilakukan melalui wahumas INFORMED KENSEN 1. Diberikan oleh DPJP atau diwakili petugas yang cakap dan dihadiri dua orang saksi, disampaikan dalam bahasa yang dipahami pasien 2. Yang diinformasikan saat informat KENSEN adalah Informasi tentang Diagnosis WDDD, Dasar Diagnosis, Tindakan Kedokteran, Indikasi Tindakan, Tata Cara, Tujuan, Risiko, Komplikasi, Prognosis, Alternatif Risiko Bahan Rangkuman Akreditasi RSD 2022 Bahan Rangkuman Akreditasi RSD 2022 Jika pasien menolak memberhentikan tindakan resusitasi atau pengobatan yang diberikan rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan resusitasi. 4. INFORMED KENSEN diminta pada kondisi 1. Operasi dan anestesi 2. Tindakan invasif 3. Pemberian darah atau produk darah 4. Pasien ikut dalam penelitian di 5 RS. INFORMED KENSEN dilakukan terhadap pasien kecuali 1. Pada pasien yang tidak sadar 2. Pada pasien anak yang belum cukup umur pada kondisi ini informat KENSEN dilakukan terhadap orang tua pasien atau keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien General KENSEN 1. General KENSEN berisi persetujuan terhadap hal-hal umum 2. Terdapat juga pernyataan tentang privasi pasien 3. Termasuk aspek pembiayaan rangkuman BAP AKP Screening Pasien di Rumah Sakit AKP 1 Screening Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap yang bertujuan identifikasi dan menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien dengan sumber daya RS Triage berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien sesuai dengan kegawatannya menggunakan ATS Australian Triage Skale RS memberikan informasi jika terjadi penundaan dan kelambatan pelayanan tindakan. Penunjang, pengobatan dan alternatifnya menggunakan form penundaan pelayanan dan form keregistrasi dan admisi di Rumah Sakit AKP 2 RS mengpunyai proses alur penerimaan dan pendaftaran pasien rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat proses terdiri dari Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022 Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022 Pendaftaran pasien gawat darurat penerimaan langsung pasien dari IGD ke rawat inap Pendaftaran pasien rawat jalan observasi pasien mengelola pasien peran MPP adalah A. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien B. Mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien C. Mengoptimalkan proses reimbursement Dan dengan fungsi sebagai berikut D. Assessment untuk manajemen pelayanan pasien E. Perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien F. Komunikasi dan koordinasi G. Edukasi dan advokasi Dan H. Kendali mutu dan biaya pelayanan pasien D. PJP setiap pasien rawat inap harus ada D. PJP-nya Satu pasien boleh ditangani beberapa dokter spesialis Dengan salah satunya menjadi D. PJP utama transfer pasien internal di dalam rumah sakit Formulir transfer meliputi Alasan masuk rawat inap temuan signifikan Diagnosis Prosedur yang telah dilakukan Obat-obatan Peraltan lain yang diterima pasien Kondisi pasien saat transfer Tanda tangan perawat pengirim dan penerima pasien Harus ada bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 R. UJUKAN Pasien keluar rumah sakit Form sama degen form transfer Ditambah kolom pengecekan Kondisi di tengah perjalanan Ditambah surat pengantar Rujukan pemulangan di tas RS Memiliki ringkasan pasien pulang di tas sumari Melikuti 1. Indikasi pasien masuk dirawat Diagnosis Dan komorbiditas lain 2. Temuan fisik penting Dan temuan-temuan lain 3. Tindakan diagnostik Dan prosedur terapi yang telah dikerjakan 4. Obat yang diberikan selama dirawat Inap dengan dan semua obat Yang harus digunakan di rumah 5. Kondisi pasien status presen Dan 6. Instruksi tindak lanjut Ringkasan pasien pulang O dijelaskan Kedan ditanda tangani oleh pasien keluarga O Dibuat sebelum pasien keluar dari rumah sakit O oleh dokter penanggung jawab pelayanan DPJP Tapi dari ringkasan diberikan kepada tenaga kesehatan Yang memberikan tindakan lanjut asuhan kepada pasien Pasien Penjamin Rekam medis pasien transportasi rumah sakit Memiliki proses transportasi ambulan Prosesnya meliputi pengkajian kebutuhan transportasi SDM Obat Bahan medis habis pakai Alat kesehatan Peralatan medis dan persyaratan PPI Yang sesuai dengan kebutuhan pasien Dan terdapat bukti pemeliharaan Kendaraan bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Sembilan rangkuman bab pengkajian pasien PPA Pengkajian awal pasien Isi asesmen awal mencakup Dokter Keluhan saat ini status fisik Riwayat kesehatan pasien Riwayat alergi perawat Psikosocio-spiritual ekonomi Riwayat penggunaan obat Pengkajian nyeri PKI RST Risiko jatuh Pengkajian fungsional Dengan Bartel Indeks Perawat Risiko nutrisional Dengan malnutrition screening Tool MST kebutuhan edukasi Perencanaan pemulangan pasien Disas planning asesmen awal Diselesaikan dalam waktu Orawat inap dalam 24 jam OIGD Dalam 30 menit opoli Kunjungan pertama setiap bulan penyakit akut Atau setiap 3 bulan jika penyakit kronis B Pengkajian ulang pasien Pengkajian ulang harus dilakukan selama asuhan Setiap hari oleh DPJP Setiap sif oleh perawat dalam bentuk SOAP Secara berkala selama perawatan Staff perawat secara berkala mencatat Vital sign pasien setiap hari oleh dokter Untuk pasien perawatan akut Jika diagnosis pasien telah berubah Perencanaan perlu direvisi Untuk menentukan apakah pengobatan Dan perawatan lain telah berhasil Dan pasien dapat dipindahkan Atau dipulangkan Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-10C Pelayanan laboratorium dan pelayanan darah pelaksanaan spesimen darah sesuai A. Permintaan pemeriksaan B. Pengambilan Pengumpulan dan identifikasi spesimen C. Pengiriman Pembuangan Penyimpanan dan pengawetan spesimen D. Penerimaan Penyimpanan Telusur spesimen tracking Laboratorium perlu membuat program manajemen risiko pengelolaan alat medis peningkatan mutu Di lab harus ada program mutu berupa PMI dan PME Pelayanan darah perlu ada informen Kensen bekerja sama dengan PMI Kedepan direncanakan ada bank darah RSTD Pelayanan radiologi klinik pelayanan radio diagnostik Imaging dan radiologi intervensional RIR meliputi A. Pelayanan radio diagnostik S. Rai dan C. T. Sken B Pelayanan diagnostik imaging USG Rangkuman BAP Pemberian pelayanan untuk semua pasien Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi Dilaksanakan dengan beberapa elemen D. PJP sebagai pimpinan klinis ketua tim PPA Clinical Leader PPA bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin Dengan kolaborasi interprofesional Manager pelayanan pasien MPP menjaga kesinambungan pelayanan Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga Dalam asuhan bersama PPA Harus memastikan bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022211 PELAY ANAN Pasien risiko tinggi penyediaan pelayanan risiko tinggi Jenis pelayanan risiko tinggi adalah Pelayanan darah pelayanan pasien peni menular Dan dengan imunokompromise pelayanan hemodialisis Pelayanan pasien koma dan pasien dengan ventilator Pelayanan pasien dengan restrain pelayanan populasi khusus Seperti perrina, bayi, ibu hamil, ibu melahirkan Dan pasien geriatri pemberian makanan dan terapi nutrisi Terapi gizi terintegrasi ADIME diberikan pada pasien yang A. B. Risiko gizi B. Tercatat dalam RM dan C. Direview verifikasi oleh DPJP Pengelolaan nyeri RST memiliki proses untuk melakukan screening, pengkajian, dan tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri Yang terdiri dari A. Identifikasi pasien dengan rasa nyeri pada pengkajian awal dan pengkajian ulang B. Memberi informasi kepada pasien bahwa rasa nyeri dapat merupakan akibat dari terapi, prosedur, atau pemeriksaan C. Memberikan tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri Terlepas dari mana nyeri berasal Sesuai dengan regulasi rumah sakit D. Melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan nyeri Sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianus E. Memberikan edukasi kepada seluruh PPA mengenai pengkajian dan pengelolaan nyeri Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022 Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022 B. Screening nyeri dengan menggunakan visual analog skale fas untuk dewasa dan anak asesmen nyeri lanjutan dengan PKI RSTP Provocate Paliatif penyebab apa yang menyebabkan rasa sakit nyeri Apakah ada hal yang menyebabkan kondisi mengburuk membaik Apa yang dilakukan jika sakit nyeri timbul Apakah nyeri ini sampai mengganggu tidur K. Kualitas-kualitas Bisakah Anda menjelaskan rasa sakit nyeri Apakah rasanya tajam Sakit Seperti diremas Menekan Membakar Nyeri berat Kolik Kaku atau seperti ditusuk Biarkan pasien menjelaskan kondisi ini dengan kata-katanya R. Radiates penyebaran Apakah rasa sakitnya menyebar atau berfokus pada satu titik R. Severity keparahan Seperti apa sakitnya Nilai nyeri dalam skala 1-10 dengan 0 berarti tidak sakit dan 10 yang paling sakit Cara lain adalah menggunakan skala FACES untuk pasien anak-anak lebih dari 3 tahun atau pasien dengan kesulitan bicara T Time waktu kapan sakit mulai muncul Apakah munculnya perlahan atau tiba-tiba Apakah nyeri muncul secara terus-menerus atau kadang-kadang Apakah pasien pernah mengalami nyeri seperti ini sebelumnya Apabila ia apakah nyeri yang muncul merupakan nyeri yang sama atau berbeda Bahan rangkuman akreditasi RST-2022 Bahan rangkuman akreditasi RST-202213 PELAYANAN menjelang akhir kehidupan Tujuan pelayanan pada pasien tahap terminal ini adalah 1. Meringankan pasien dari penderitaannya Baik fisik misalnya rasa nyeri, mual, muntah, del, maupun psikis sedih, marah, khawatir Del yang berhubungan dengan penyakitnya sehingga tercapai kenyamanan fisik dan psikis 2. Memberikan dukungan moril Spiritual harus ada asesmen awal Penetapan kondisi terminal dan terapi sesuai lebutuhan rangkuman BAP-PAB Semua dokter dan perawat harus ada buktis PKRKK Anestesi harus ada INFORMED Kensen praanestesi selama proses sedasi dan anestesi Kondisi pasien terutama vital sign harus dipantau Dan dengan menggunakan form anestesi setelah operasi pasien dipantau Di ruang anestesi utap memantau kondisi pasien dan kapan akan diserah teir makan ke ruang rawat Di sini digunakan aldred score Dan pemindahan menggunakan pengtransfer bedah pengkajian prabedah menjadi awal Untuk menentukan jenis pembedahan yang tepat sesuai prosedur Harus ada INFORMED Kensen prabedah sebelum bedah harus ada penandaan arwah yang akan dioperasi Yang dipergunakan adalah tanda spidol berupa anak panah ke lokasi yang akan dibedah Dalam pelayanan pembedahan harus diutamakan surgical safety Yang meliputi A. Sign in B. Time out C Sign out bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-14 Laporan operasi harus terisi lengkap dan terlampir dalam rekam medis Rencana asuhan pasca operasi disusun Ditetapkan dan dicatat dalam rekam medis dalam waktu 24 jam oleh dokter penanggung jawab DPJP Untuk tindakan operasi yang menggunakan alat implen harus ada Dan ditempel bukti pemakaiannya di rekam medis pasien barcode Dalam pembedahan harus ada pembedaan antara alur linen bersih dengan linen kotor Pembersihannya dilakukan di CSSD rangkuman BAP PKPO rumah sakit Menetapkan dan menerapkan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang meliputi Perencanaan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat Pemilihan, perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan BMHP Penyimpanan, pendistribusian, peresepan permintaan obat instruksi pengobatan Penyiapan dispensing, pemberian, pemantauan terapi obat Rumah sakit menetapkan dan menerapkan formularium rekonsiliasi obat di rumah sakit Merupakan bagian dari asesmen awal rumah sakit menetapkan dan menerapkan Regulasi pengkajian resep dan telah obat sebelum obat disiapkan Yang meliputi Pengkajian aspek administratif Farmasetik Pengkajian aspek klinis Rumah sakit menerapkan pemantauan terapi obat secara kolaboratif Yang melibatkan PPA dan pasien untuk mengoptimalkan terapi obat pasien Rumah sakit menjalankan program pengendalian resistansi antimikroba PPRA sesuai peraturan perundang-undangan Alur pelaporan medication error sesuai dengan alur pelaporan insiden Lihat PMKP rangkuman BAP kekomunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi yang tepat waktu Jelas, akurat dan mudah dipahami oleh penerima sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan menjaga keselamatan pasien Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-15 Adapun indikator pengkajian kemampuan dan kemauan pasien keluarga meliputi A. Kemampuan membaca Tingkat pendidikan B. Bahasa yang digunakan C. Ambatan emosional dan motivasi D. Keterbatasan fisik dan kognitif E. Kesediaan pasien menerima informasi Dan F. Nilai-nilai dan pilihan pasien Rumah sakit menyediakan penerjemah sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga dalam menerima edukasi Kangkuman BAP-PROGNAS Ponek-Ponek dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi Kegiatan dilakukan antara lain berupa program RS Sayang Ibu dan Bayi Perawatan Metode Kanguru PMK Inisiasi Menyusu Dini IMD-TB Paru Tuberkulosis TB adalah penyakit infeksi yang dapat menular dan disebabkan oleh kuman TB Mycobacterium Tuberculosis Penularannya bisa melalui udara Dan sebagai sumber penularannya adalah pasien TB yang dahaknya mengandung kuman TB Yang berpotensi tertular TB masyarakat di pemukiman kumuh dan padat pendudukan anak-anak Dengan status gizi yang buruk DM dan CKD orang-orang dengan pola hidup yang kurang sehat Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Penemuan pasien TB 1 Kenali gejala utama Batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih 2 Kenali gejala tambahan Dahak bercampur darah Sesak napas Nyeri dada Demam berulang selama lebih dari 1 bulan Berkeringat pada malam hari walaupun tanpa aktivitas 3 Terabita ekstra paru Pembesaran getah bening yang kadang bernanah Nyeri dan pembengkakan sendi yang terkena TB Sakit kepala, demam, kaku kuduk dan gangguan kesadaran apabila selaput otak atau otak terkena TB HIV Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS adalah suatu gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV ke dalam tubuh seseorang Pelayanan HIV yang dikerjakan di RST mencakup o pelayanan di poliklinik O voluntarili konseling tes VCT konseling dan pemeriksaan HIV secara sukarela O Provider Initiated Testing and Conseling PITC yaitu konseling dan pemeriksaan HIV atas prakarsa petugas kesehatan OPMTCT Prevention Mother to Child Transmission merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk mencegah penularan virus HIV ibu kepada bayi Stunting WAFTING1 Stunting dan wasting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan HPK 2 Stunting adalah air lalu pendek untuk usianya Wasting adalah terlalu kurus untuk usianya bahan rangkuman akreditasi RST 2022 bahan rangkuman akreditasi RST 2022-173 Penurunan prevalensi stunting dan wasting meliputi kegiatan sosialisasi dan pelatihan staff NAKS RS Peningkatan efektivitas intervensi spesifik program seribu HPK pemberian makanan bayi dan anak PMBA Pemantauan pertumbuhan Pemberian imunisasi PMT balita gizi kurang Pemberian VITA Pemberian taburia pada badutanol Sampai 23 bulan suplementasi tablet besi folat pada bumil prongkes IMD dan asi eksklusif Pemberian obat cacing pada bumil penerapan RS sayang ibu bayi kebon RS Yaitu kebon pasca persalinan dan kebon pasca keguguran rangkuman BAP MRMIK rumah sakit Menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis terkait dengan peraturan perundang-undangan Setiap pasien memiliki rekam medis yang terstandarisasi dalam format yang seragam dan selalu diperbaharui terkini Dan diisi sesuai dengan ketetapan rumah sakit dalam tata cara pengisian rekam medis Rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat pada rekam medis pasien yaitu 1. Mengidentifikasi pasien 2 Mendukung diagnosis 3 Justifikasi dasar pemberian pengobatan 4 Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan hasil pengobatan 5 Memuat ringkasan pasien pulang di sasumari Dan 6 Meningkatkan kesinambungan pelayanan diantara profesional pemberi asuhan PPA Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 18 PENT ING Setiap catatan entry pada rekam medis pasien mencantumkan identitas PPA yang menulis Dan pencatatan tersebut ditulis di rekam medis Rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, penggunaan simbol dan singkatan baku yang seragam dan terstandar yang sudah ditetapkan oleh RS rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien Dengan menentukan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis sesuai SOP yang ada di unit RM Rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis Yaitu wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 55 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan RST memiliki elektronik medical record dan e-prescribing dalam bentuk aplikasi hisis yang sekaligus berfungsi sebagai SEMRS Semua karyawan diberikan akses ke hisis sesuai dengan tingkat otoritas masing-masing Dan ini dikelola oleh bagian ITRS mengembangkan, memelihara dan menguji program untuk mengatasi waktu henti dan time dari sistem data Baik yang terencana maupun tidak terencana Sangkuman BAP PPI pada tahun 2007 CDC dan HICPAC merekomendasikan 11-11 komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kewaspadaan standar pencegahan infeksi Kebersihan Tangan Alat Pelindung Diri APD Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien Pengendalian Lingkungan Pengelolaan Limbah Perlindungan Kesehatan Petugas Penatalaksanaan Linen Penempatan Pasien Etika Batuk Praktik Menyuntik Aman Praktik Lumbal Fungsi Aman Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022 Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022-19 Tujuan Program PPI adalah untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, staff, tenaga kesehatan, tenaga kontrak, sukarelawan, mahasiswa dan pengunjung APD terdiri dari 1. Sarung Tangan 2, Masker Respirator Partikulat 3, Pelindung Mata Gogol 4, Perisai Pelindung Wajah 5, Kap Penutup Kepala 6, Gaun Pelindung Apron 7, Sandal Sepatu Tertutup Sepatu But Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai dilakukan Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan Perawatan peralatan kesehatan pasien kategoris Paul Ding adalah sebagai berikut Kritikal Bahan dan praktik ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah semikritikal Yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet non-kritikal Risiko terendah bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-20 cara melakukan etika batuk limbah Proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan hingga pembuangan pemusnahan Limbah infeksius Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning Limbah non-infeksius Limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam Limbah benda tajam Limbah yang memiliki permukaan tajam masukkan ke dalam wadah tahan tusuk dan air Limbah cair CGRA dibuang ke TEMPATPEMBUANGANPOJO xMBAH Cair Spoiloek Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-21 LINEN Linen terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi Linen terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya Termasuk juga benda tajam Petugas yang menangani linen harus mengenakan APD sarung tangan rumah tangga Gaun, apron, masker dan sepatu tertutup Heis jenis heis yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan Terutama rumah sakit mencakup Satu ventilator asosiatif penemonia VAP2 infeksi aliran darah IA 3 infeksi saluran kemi 4 krona Islandia infeksi daerah operasi idurangkuman BAPTKRS struktur organisasi serta wewenang pemilik representasi pemilik Dijelaskan di dalam aturan internal RS Hospital Bailaus yang ditetapkan oleh pemilik RS Pemilik RST adalah Yayasan Rumah Sehat Terpadu Direktur bertanggung jawab Dalam pengoperasionalan rumah sakit sistem yang menjadi bukti inventarisasi hardware dan software rumah sakit Antara lain SISMADAK dan Sistem Rumah Sakit Cakupan Komite Medik Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan lainnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya antara lain Komunikasi yang efektif kebijakan kode etik profesi mutu pelayanan pasien bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-22 setiap unit harus memiliki 1. Pedoman pengorganisasian 2, Pedoman pelayanan 3, SPO 4, program kerja termasuk Kegiatan peningkatan mutu, manajemen risiko, usulan kebutuhan SDM, file kepegawaian, dan SPKRKK karyawan yang bertugas di unit tersebut cara kepala unit layanan berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan melakukan pengukuran indikator mutu RS indikator priori RS dan indikator prioritas unit Setiap unit melakukan rapat intraunit dan antarunit secara perkala cakupan budaya keselamatan di rumah sakit antara lain 1. Perilaku memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi 2. Perilaku di mana para individu dapat melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakuan secara adil jaskalcer 3. Kerja sama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien 4. Komitmen pimpinan RS dalam mendukung 5. Identifikasi mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan perilaku sembrono 6. Evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok fokus diskusi FGD wawancara dengan staff dan analisis data 7. Mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman RST memiliki akses pelaporan Peppel-Taupepel yaitu pelaporan melalui Google Form kepada SDI mengenai insiden perilaku yang tidak diinginkan Pelaporan ini bersifat anonim dan rahasia bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-23 link pelaporannya adalah HTTPS BIT.LIRS SDIW B22 atau Degen QR Code berikut Program mutu dan manajemen resiko yang terintegrasi digunakan untuk mencegah terjadinya cedera dan kerugian di RS Tanggung jawab pimpinan rumah sakit terhadap mutu dan keamanan dalam penelitian bersubjek manusia Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-24 Rangkuman BAP PMKP PERDIR 0020DIR UTPER II 2022 Tentang indikator mutu 13 indikator mutu nasional INM1 Kepatuhan identifikasi pasien 2 Kepatuhan penggunaan APD 3 Waktu tunggu rawat jalan 4 Penundaan operasi elektif 5 Kepatuhan waktu visite dokter 6 Pelaporan hasil kritis laboratorium 7 Kepatuhan penggunaan formularium nasional 8 Kepatuhan kebersihan tangan 9 Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh 10 Kepatuhan terhadap klinikal patway 11 Kepuasan pasien 12 Kecepatan waktu tanggap komplain 13 Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency Indikator mutu prioritas rumah sakit A Indikator pelayanan klinis prioritas penyakit dalam 1 Kepatuhan cuci tangan petugas di ranap penyakit dalam 2 Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera Akibat pasien jatuh pada pasien penyakit dalam dirawat inap 3 Pengkajian awal medis dalam 24 jam penyakit dalam 4 Kelengkapan pengisian resumen medis pada pasien penyakit dalam 5 Selisih klaim rumah sakit pada pasien penyakit dalam 6 Angka kekosongan obat di RS pada pasien penyakit dalam B Indikator keselamatan pasien 1 Komunikasi efektif Pengisian TBA K2 Kepatuhan identifikasi pasien 3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 4 Kesesuaian penandaan lokasi operasi 5 Kepatuhan kebersihan tangan 6 Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh C Indikator sesuai tujuan strategis 1 RS Selisih klaim rumah sakit bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-25D Indikator terkait perbaikan sistem 1 RS Angka kekosongan obat di RSE Indikator terkait manajemen risiko 1 RS Angka terjadinya plebitis di RS Indikator mutu prioritas unit 1 RANAP pengkajian awal medis dalam 24 jam 2 Lab angka kerusakan sampel darah 3 Radiologi angka keterlambatan penyerahan hasil pemeriksaan 4 Bedah sentral kelengkapan surat persetujuan operasi 5 Farmasi angka kekosongan obat 6 Pengadaan respon time pengadaan obat dan alkes sesuai standar 4 hari kerja 7 Keselamatan pasien kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh 8 IPSRS baku mutu limbah cair sesuai set nadar 9 SDI angka keterlambatan datang karyawan 10 PPI kepatuhan cuci tangan 11 IGD kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh 12 RAJAL waktu tunggu rawat jalan 13 HD insiden tertukarnya dializer pakai ulang pada tindakan HD 14 Kumas kepuasan pasien 15 Keuangan selisih klaim 16 AKUTANSI ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 17 IT level IT yang terintegrasi 18 Fisioterapi kejadian dropout pasien terhadap pelayanan fisioterapi yang direncanakan 19 Legal ketepatan waktu pembuatan SPK vendor baru 20 Gizi sisa makanan pasien 21 Rekam medis kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan 22 CASEMIX angka kecepatan input berkas klaim BPJS 23 Ponek waktu tanggap operasi SC Emergensi 24 ADMISION waktu tunggu pendaftaran pasien rawat jalan 60 menit 25 ICU pelaporan hasil kritis EKG Laboratorium Radiologi TTVBAHAN Rangkuman Akreditasi RST 2022 Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022 26 sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit tersebut meliputi A. Kejadian tidak diharapkan KTD adalah insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien B. Kejadian tidak cedera KTC adalah insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien namun tidak menyebabkan cedera C. Kejadian nyaris cedera nirmis atau hampir cedera atau KNC adanya insiden keselamatan pasien yang belum terpapar pada pasien D. Suatu kondisi potensial cedera signifikan KPCS adalah suatu kondisi selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri yang berpotensi menyebabkan kejadian sentinel E. Kejadian sentinel adalah suatu kejadian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien Sentinel mencakup Kematian 22 bahan rangkuman akreditasi RST202227 MANAGEMEN Risiko setiap unit harus membuat daftar risiko Ris register setiap tahunnya Komite Mutu membuat daftar risiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun Ada beberapa metode untuk melakukan analisis risiko secara proaktif yaitu Failure Mode Efek Analisis FMEA Hazard Vulnerability Analysis HVA dan Infection Control Risk Assessment ICRA Rangkuman BAP KPS Rumah Sakit mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang syarat pendidikan, keterampilan atau persyaratan lainnya yang dibutuhkan staf Setiap staf yang bekerja di rumah sakit harus mempunyai urayan tugas Pelaksanaan tugas, orientasi dan evaluasi kinerja staf berdasarkan pada urayan tugasnya Rumah sakit menetapkan proses yang terpusat, efisien dan terkoordinasi agar terlaksana proses yang seragam mencakup Satu rekruitment staf sesuai kebutuhan rumah sakit Dua evaluasi kompetensi kandidat calon staf Tiga pengangkatan staf baru File kepegawaian berisikan dokumentasi setiap staf rumah sakit mengandung informasi sensif yang harus dijaga kerahasiannya Kredensial Rumah sakit menyelenggarakan proses kredensial bagi tenaga medis, perawat dan nakes lain Kredensial dilakukan tiga tahun sekali atau ketika ada penambahan kewenangan baru Kredensial dilakukan oleh komite medik, komite keperawatan, dan komite nakes lain yaitu oleh subkomite kredensila masing-masing Verifikasi pendidikan Proses untuk memeriksa keabsahan terkini terkait pendidikan, registrasi izin STR, dan pengalaman Surat penugasan klinis Pemberian kewenangan untuk menentukan kompetensi klinis terkini terhadap tenaga medis, perawat, dan nakes lain Bahan rangkuman akreditasi RST 2022 Bahan rangkuman akreditasi RST 2022-28 OPPE evaluasi praktik profesional berkelanjutan proses pengumpulan data dan informasi untuk menilai kompetensi klinis dan perilaku profesional tenaga medis, dilakukan dengan penilaian kinerja Yang ditinjau adalah tiga aspek yaitu Perilaku, pengembangan profesional, dan kinerja klinis diklat orientasi awal karyawan mencakup materi sejarah RST, visi misi, dan tujuan nilai dan budaya Buku Saku Karyawan 10 Standar Pelayanan Sasaran Keselamatan Pasien Diklat Wajib Karyawan Hak Pasien Keluarga Komunikasi Efektif Pencegahan Infeksi Indikator Mutu Struktur Organisasi Kredensial Code Blue Code Red Regulasi Prinsip Patient Centeret Care Program Nasional Manajemen Fasilitas Digitalisasi Unit atau Komite yang menggajukan diklat mengikuti alur O membuat Tor Diklat O mendaftarkan jadwal kekot diklat RST O menyepati teknis dan undangan O melaksanakan diklat O mengumpulkan TUMAN SEL yaitu Tor, undangan, materi, absensi, sertifikat, dan laporan setiap karyawan diwajibkan memiliki jam diklat Baik internal maupun eksternal sebanyak minimal 20 jam per tahun rangkuman BAP MFK Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah B3 Rumah Sakit Menetapkan dan Menerapkan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3 serta Limbah B3 Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022 Bahan Rangkuman Akreditasi RST 2022-29 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun B3 sesuai WHO meliputi Infeksius, patologis dan anatomi, farmasi, bahan kimia, logam berat, kontainer bertekanan benda tajam, genotoksik, sitotoksik, dan radioaktif SPIL-L kit penanganan tumpahan bahan kimia dapat dilakukan menggunakan seperangkat alat yaitu SPIL-KIT SPIL-KIT dapat digunakan untuk menangani tumpahan baik berupa cairan tubuh pasien seperti darah, muntahan, urin, dahak, bahan kimia atau zat lainnya agar tidak membahayakan petugas dan lingkungan sekitarnya SPIL-KIT terdiri dari APD sarung tangan, masker kacamata Google, skot apron, sepatu boot, larutan tertentu berdasarkan bahan kimianya larutan deterjen kain bekas bahan koton yang menyerap plastik warna coklat atau sesuai jenis B3-nya dan papan peringatan lantai basah proteksi kebakaran Sarpras RS dalam melindungi kebakaran a. penyediaan rambu dan jalan keluar evakuasi yang aman b. penyediaan sistem peringatan dini secara pasif detektor asap smokey detektor, detektor panas hit detektor, alarm kebakaran c. penyediaan fasilitas pemadaman api secara aktif meliputi apar, hidran, sistem sprinkler, dan lain-lainnya cara penggunaan apar a. pull the pin cabut pin b. emlow at the base of flames arahkan selang c. squeeze the handle remas tungkai d. flip side to side amankan api dengan menyemprotkan satu sisi ke sisi yang lain bahan rangkuman akreditasi RST 2022 bahan rangkuman akreditasi RST 2022-30 kode darurat di RST merah, kebakaran biru, darurat medis hijau, evakuasi abu-abu, darurat internal oran, kontaminasi B3Ping, penculikan hitam, ancaman orang dengan senjata, gangguan eksternal, ancaman bom extension yang dihubungi 2.000 rangkuman BAP PPK Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis yang telah disepakati bersama juga memiliki daftar lengkap semua peserta pendidikan klinis dalam pelaksanaannya dikelola KOMKORDIK seluruh staff yang memberikan pendidikan klinis mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapatkan kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Orientasi peserta pendidikan klinis minimal mencakup 1. Program Rumah Sakit tentang Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Program Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat 4. Tasaran Keselamatan Pasien 3. Program Pengendalian Infeksi